dan ada tambah-tambah beberapa ya nah kita lihat ya kita lihat ini nya ya enggak kelihatan ya kelihatan ya maaf maaf saya stop sharing dulu oh iya kita putus dulu ya ayo sis ya putus dulu senyum dong ayo 1,2,3 mana senyumnya ayo 1,2,3 bisa nanti sebaliknya harus dibuktikan sama beliau-beliau bahwa saya mengajar ya oke kita masuk slide ya saya sharing slide-nya sebentar ya ini ada-ada yang butuh karena dia bukan zoom kalau zoom lebih mudah ini kan cari yang gratis oke tujuan dan ini ya tujuan kebijakan prinsip etika ya ini gunanya sih supaya ini ya memahami tujuan kebijakan prinsip etika pengadaan barang jasa nanti kalau kalian jadi pegawai negeri terus ada berhubungan dengan pengadaan barang jasa tadi nasihat ada nasihat bagus dari anggota Polri tadi yang menurut saya bagus ya karena beliau lebih ini lebih lebih ini ya lebih down down apa lebih bukan down lebih membumi ya penjelasannya jadi dia lebih tidak aneh aja tidak cuma regulasi aja dia bilang jadi apa yang tertera di perpres peraturan kepala LKPP itulah yang dibuat menjadi landasan jadi tidak usah takut selama kita ikut seperti apa yang ada di diregulasi tidak usah takut kalau dipanggil doang diundang jawab seperlunya tidak usah menambah nambahin jawab seperluannya yang ditanya dijawab maka Anda akan aman nah kita belajar tentang tujuan ya kebijakan nah kalau saya melihat dari kasus-kasus pidana yang saya pelajari dari rekan-rekan juga keputusan-keputusan hakim nah beberapa yang biasanya digugatan itu kalau prinsip ada yang masuk menjadi dasar prinsip pengadaan barang jasa ya menjadi dasar ini ya menjadi dasar tuntutan nah kalau etika ini yang banyak ya etika khususnya tentang swap jadi hasil pemeriksaan KPK sama Polri dan Caksa itu rata-rata yang sekarang itu banyak kalau tindak pidana korupsi adalah penyuapan ya itu yang terjadi yang sekarang ya jadi penyuapan itu nah penyuapan bisa dilakukan sebelum pekerjaan dalam pekerjaan atau setelah pekerjaan tapi umumnya paling banyak penyuapan di awal atau di akhir ya di akhir pekerjaan ya jadi itu kalau yang melanggar etika pengadaan itulah unsur-unsur namanya tipikor tindak pidana korupsi ya nah kita mengenal namanya tujuan sama seperti kalian ya adik-adik apa tujuan memasuk stand tujuan masuk stand apa sih cari sekolah gratis begitu kah gitu enggak iya tau mantap ya jadi bersyukur lah kalau bisa masuk stand itu luar biasa ya ya apalagi sekarang kita melakukan pemberhentian masuk sementara gak tau kalau semester besok ya mungkin akan terima mahasiswa tapi tidak lagi jadi PNS ya tapi seperti sekolah biasa jadi cari yang kerjaan sendiri mungkin karena di belakang itu kan sedang dibangun berapa lantai ya 8 lantai gedung towernya ya karena di kementerian keuangan pegawainya sudah sangat banyak ya sudah berlebih kata SDMnya apalagi sekarang kita sistem kerjanya bisa kerja dimana saja di seluruh Indonesia semua pakai kantor yang sama gitu ya karena kita sudah ngajarnya kerjanya by elektronik jadi sekarang kantor-kantor banyak yang kosong jadi gedung-gedung banyak yang kosong makanya tidak ada lagi penambahan gedung kecuali stand itu ya sudah terlanjur kali perencanaannya sudah dibangun ya mau tak mau dilanjutkan kalau gak dilanjutkan negara rugi ya jadi setengah kerja itu gak bagus nah tujuan-tujuan ini pengadaan ada beberapa jadi pemerintah ini artinya kalau tujuan itu goal ya goal jadi diharapkan tujuan yang paling utama itu adalah duit-duit yang keluar setiap rupiah yang keluar itu ada value for money ya jadi ada setiap uang yang keluar itu dibelanjakan ya dengan tepat tepat artinya value for money ya kualitas atau ya kualitas kuantitas waktunya juga tepat ya waktunya tepat jadi kalau pengadaan barang jasa gak tepat waktunya bisa nongkrok di apa gudang gak digunakan dia bisa mengarah kalau gak bisa digunakan dia bisa mengarah ke tindak pidana ya terus ada tentu biaya untuk ini nah biaya buat pengadaan barang jasa ini tiap tahun makin meningkat ya paling banyak sekarang kita memang buat infrastruktur jalan ya kemarin saya ngajar apa orang PUPR terus saya ada kebetulan yang ada rekan ibu-ibu disitu yang memang bekerja menangani orang Surabaya yang menangani jembatan Suramadu nah jembatan Suramadu itu dia tangani itu miliknya Cina ya kita minjem dari Cina pekerjaannya rumit pengadaan barang jasanya dari gambar itu rumit ya tingkat kerumitannya tinggi kita kena klaim banyak kelemahan orang Indonesia karena tidak disiplin dalam waktu tidak disiplin dalam administrasi jadi kena klaim banyak sama Cina itu tadi ya yang mengerjakan bagian tengah ya saya tanya ada murnia enggak karena mohon maaf ini adik-adik yang orang Majura ya maaf-maaf ini karena ada juk dari teman-teman walaupun dia di tengah laut murnia bisa juga hilang sama orang dicuri ternyata saya tanya ada murnia enggak enggak katanya jadi ternyata besi-besi yang di tengah itu yang paling banyak itu di coating ya jadi baja itu supaya kuat itu di coating jadi ditaukan coating ya yang penting manusia jangan di coating aja di coating bisa sih operasi plastik ya menceling begitu nah itu di coating terus saya tanya usianya berapa sih jembatan Suramadu nah dalam dokumennya jembatan Suramadu itu berusia maksimum 100 tahun jadi kamu Sabrina kalau lewat Suramadu ditunggu dulu waktunya ya ketika kamu berusia 100 tahun jangan lewat situ lagi itu safety-nya sudah hilang ya tapi itu ya kalau masih hidup ya 100 tahun yang akan datang memang ya berapa tahun akan datang jadi itu pengadaan nah itu akan terus banyak kalau sekarang yang paling banyak infrastruktur kita di jalan tol ya terus ada namanya yang tol laut juga ya nah itu di infrastruktur-infrastruktur itu dinaikkan termasuk infrastruktur SDM sumber daya manusia ya nah sumber daya manusia memang itu sangat dibutuhkan di Indonesia sekarang ya harus kita harus maju tingkatnya harus naik tadi saya ikut seminar dari ini ya dari bagian sekjen kita sekretariat jenderal bagaimana tahun 2020 SDM kita masih di peringkat 73 dari berapa ratus negara ya jadi masih jauh ya belum ada peningkatan harusnya makin satu makin bagus ya eh berapa tadi tidak dibilang ya saya lupa ya jadi kalau untuk wilayah Asia-Asia Tenggara paling bagus itu Singapura ya mungkin karena penduduknya dikit ya orang di sana itu hidup based on jasa ya jadi Singapura itu nggak punya apa-apa tapi hidupnya based on jasa mereka ngapusi orang dalam tanda kutiga ya dengan teknologinya dengan kemampuannya gitu akhirnya BWMN-nya itu kuat banget ya mereka punya kalau di tempat kita ini punya banyak lah ya makanya ya Singapura itu sangat kuat banyak orang mau jadi penduduknya saran saya nggak usah ya soalnya kalau Singapura itu sekali satu peluru aja dari Indonesia itu satu kota bisa hancur ya makanya paling enak orang Indonesia mereka kalau mereka cari air aja minta dari Indonesia dan minta dari Malaysia kalau kita stop air mereka minum air laut ya kalau minum air laut bisa dibayangkan ya asinnya mereka terpasang harus suling oke nah itu jadi tadi biaya lokasi ya jadi harus tepat tempatnya kayak tadi nah ini yang sekarang sedang dibangun kalau diharapkan jadi itu pun tapi Jokowi tidak setuju jembatan Jawa Sumatera ya tapi tidak diizinkan kemarin sudah di apa dilakukan visibilitis tadi ditolak sama beliau ya harusnya tapi sih saya sepakat aja ya karena Indonesia bukan Jawa dan Sumatera aja Indonesia masih ada Kalimantan Papua nah sekarang yang di Papua yang sedang dibuat Jalan Trans Papua ya walaupun dalam bentuk masih yang pertama tapi itu pun sudah banyak memakan ini ya korban karena OPM membunuh ya membunuh pegawai-pegawai yang mengerjakannya tapi Indonesia tidak menyerah itu kemarin kalau kalian lihat di Youtube itu bagus ya orang Indonesia diplomat muda yang melawan Panwatu negara di daerah Pasifik jadi negara-negara Pasifik kecil-kecil itu mereka menuntut Papua untuk keluar dari Indonesia dan jawaban diplomat perempuan itu namanya Pasar Ibu depannya saya lupa biasa orang Batakan marganya duluan ingat enggak namanya ya itu budaya di orang Sumatera ya marga yang dilihat namanya pasti enggak kenal deh dan kita terbiasa begitu ya saya aja teman saya saya enggak tahu namanya yang tahu marganya atau nama anaknya kalau menikah oke nah itu dia tadi baru tepat penyedia ini yang paling sulit ya kadang-kadang di kita penyedianya ini yang dibutuhkan kompetensi-kompetensi penyedia ya untuk produknya nah tujuan tadi kita meningkatkan produk-produk dalam negeri ya penggunaan produk itu tujuannya makanya Markus bilang ya punya orang Surabaya yang punya apa sih Markus apa yang punya apa Markus punya elektroniknya apa punya Markus ya orang Surabaya masa enggak tahu sih jadi dia bilang Cinailab produk-produk Indonesia Mas Pion ya jadi Markus itu pemilik Mas Pion tau kan Mas Pion kalau enggak tahu kebangetan ya produk dalam negeri enggak tahu kalau tanya Toshiba tahu ya Samsung soundar merek Samsung gak ada merek Samsung ya Samsung ya nah ada peningkatan peningkat meningkatkan peran serta jadi UMKM usaha mikro ya kecil menengah mikro ya jadi yang kecil-kecil usaha kecil mikro kecil menengah itu yang tujuannya biar mereka bisa naik ya kita berharap karena pengusaha di Indonesia itu kalau melihat ekonomi Indonesia ya masyarakat Indonesia masih dikuasai ya ekonominya oleh beberapa gelintir manusia gitu makanya diharapkan dengan UMKM pemerintah seperti sekarang memberikan banyak apa celah untuk banyak celah untuk itu ya untuk biar UMKM dapat banyak kredit ya tambahan usaha untuk maju nah diharapkan kalau UMKM ini kelemahannya adalah bisa ngutang tapi gak mau bayar itu juga yang repot ya akhirnya ketika mereka gak bayar ada temuan di LKPP laporan keuangan pemerintah pusat ya itu nanti harus dihapus jadi pemerintah ini sangat baik nah yang ketiga jadi ada peran pelaku usaha nasional jadi kontribusinya yang diharapkan ya kontribusinya yang diharapkan terus mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan ya penelitian dan pemanfaatan saya sih berharap memang Indonesia banyak temuannya ya banyak haki haki itu atas kekayaan intelektual ya nah ini harusnya banyak ketemu di kampus-kampus ya tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan kampus harusnya bekerja sama dalam perusahaan perusahaan ya nah kalau di Indonesia paling banyak perusahaan yang punya penelitian nah ada kita buka ini ya meningkatkan industri-industri kreatif ya bisa kita mengenal salah satunya adalah yang startup-startup ya yang kita kenal kalau startup yang besar sekarang di Indonesia yaitu Gojek Tokopedia ya 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 yang seperti itu ya dan yang lain-lain ya jadi nah tujuan tadi PBJ tadi ini ya pemerataan ekonomi pemerataan artinya setiap masyarakat yang ada di Indonesia kira-kira berapa penduduk Indonesia Alisa tahu kamu berapa di penduduk Indonesia 250 juta bukan ya 20 juta berapa Alisa ya jadi hampir 270 juta ya jadi orang Indonesia hampir 270 juta nah itu tadi diharapkan pemerataan ekonomi orang-orang Indonesia bisa menikmatinya dan bagaimana cara menikmati pemerataan tinggal satu-satunya menurut saya adalah pembangunan infrastruktur baik fisik maupun sumber daya manusia harusnya orang Indonesia itu ya untuk pendidikan harusnya sudah nggak pernah nggak ada lagi orang Indonesia yang tamat hanya sampai SMP ya tapi dalam faktanya saya tinggal di Bogor ini ternyata masih banyak orang anak-anak muda yang hanya sampai selesai menengah pertama padahal di tepi kota Jakarta pertanyaannya kenapa bisa begitu bumbuh ya aku sendiri nggak tahu karena malas atau nggak karena duit karena di regulasi kita sampai SMA itu harusnya gratis ya karena di APBN itu sudah menyerahkan sekian persen ya sudah dipastikan sekian persen itu dia pendidikan jadi pertanyaannya pendidikannya duitnya dibuat kemana ada orang protes wah ternyata pendidikan buat kesejahteraan guru saja atau kesejahteraan dosen seperti saya ada juga ya ya saya nggak tahu ya kalau saya kan dosennya sampingan ya bukan bukan kor kecuali rekan-rekan guru ya itu yang terjadi hari ini persiasi adalah ya nah yang penting adalah pemerataan jadi saya berharap kalian sudah juga menikmati pemerataan pembangunan kalau tinggal di Jawa sudah keren kecuali siapa tadi ya susah cari sinyal di rumahnya berarti belum pemerataan pembangunan siapa tadi yang yang kalun-alun ke simpang lima atau kemana ya di Jawa Tengah itu banyak simpang lima ya ya Semarang simpang lima parti simpang lima kudus simpang delapan ya nggak tahu Boyolali simpang berapa ya simpang-simpang banyak ya oke nah itu dia terus satu lagi di tujuan perhatikan ya nanti perbedaan tujuan dan kebijakan nah tujuan kita melakukan pengadaan berkelanjutan artinya pada berkelanjutan bukan cuma hari ini gunanya tapi berguna buat depan nah di pengadaan berkelanjutan kita sharing ini ya sharing beban jadi di masa sekarang kita membangun infrastruktur ya masa sekarang kita membangun infrastruktur namus bangunan infrastruktur kita pakai utang nah utangnya kita usahakan seperti sekarang yang terjadi sekarang mayoritas kita ngutangnya pakai sun ya surat utang negara baik berbentuk SBSN maupun berbentuk obligasi nah mayoritas utang kita itu dalam bentuk rupiah jadi kalau nilai utang kita sekarang itu di atas 5.000 triliun tapi jangan pinggir banyaknya ya 5.000 triliun itu itu akumulasi dari Indonesia lahir sampai sekarang ya dari Indonesia lahir sampai sekarang jadi jangan jangan harus memandangnya dengan positif nah kalian sebagai masih swastan bisa menjelaskan ya kekonsol-konsol mulu nah nanti nanya utangnya mereka marah itu benar gak ini utang di korupsi di apa jadi harus dijelaskan itu bukan utang hari ini bukan pemerintahan sekarang tapi itu dari Indonesia merdeka ya soalnya saya ngajar itu di APBN ya penyusunan APBN sama rekan-rekan yang dari kementerian lembaga mereka punya persepsi rata-rata pikirannya kotor ya negatif tentang utang jadi itu yang perlu dijelaskan tentang utang pertanyaannya perlukah negara utang Indonesia ya sangat perlu ya gimana gak perlu pajak penerimaan pajak kurang banyak orang melaporkan pajaknya tidak jujur ya contoh deh coba tanya ayah dan ibumu nanti tapi kalian nanti pasti gak akan dijawab ya kalau nanti setelah ini selesai pandemi atau apa tanya ayahmu yang mau beli rumah ya atau menjual rumah ya di takon si pak iya pak jucur apa enggak ayah dan ibumu tanya deh nah bapak jual rumah ini salah satu ya ketidakjujuran orang Indonesia jualnya berapa pak dia bilang jual 850 juta wui banyak duit terus pajaknya berapa nah jangan tanya pajaknya dulu pak akta jual beli akta jual beli ya yang dibuat oleh yang ditandatangani mereka di depan notaris itu yang menjadi dasar pengenahan pajaknya tapi dalam prakteknya dia bayar 850 juta di akta jual belinya dia bayar cuma 350 juta DPP nya daftar pengenahan pajaknya cuma 350 negara rugi gak sangat rugi negara lu ngapusi ya ayah dan ibumu tidak jujur tidak ada integritas disananya nah itu salah satu orang Indonesia suka bohong karena sudah ada hasil penelitian di Surabaya ya 90% ada doktoral hukum ngambil studi kasus itu masyarakat itu melakukan begitu sampai hari ini nah kalau kalian beli rumah besok jujur gak usah yang gak jujur itu gak bawa baroka kalau memang 500 juta yang dijual belikan ya 500 juta nah pajaknya diambil dari 500 juta itu PPH 4 ayat 2 PPH final bagi yang menjual tapi bagi yang membeli kena BPHTB kalau PPH 4 ayat 2 buat negara kalau BPHTB buat pajaknya buat PEMDA nah itu cuma dikenakan 2,5% sekarang beda dengan tahun-tahun sebelumnya 5% nah itu yang dialami oleh ketidakjujuran orang Indonesia kenapa bisa begitu karena orang Indonesia DPR yang kita pilih itu kalian gak sempat pilih ya belum ya karena kalian waktu itu belum DPR itu tidak mau membuat undang-undang namanya undang-undang jual beli tunai kalau negara seliling kita jual beli tunai itu harus kayak di Malaysia jadi orang jual beli tunai itu maksimum 100 juta di luarnya harus pakai perbankan kalau pakai perbankan gak pakai perbankan gak boleh nah kalau kalian di negara Indonesia berapa yang harus ketika keuangan negara minimal berapa maksimal berapa jual beli tunai yang kalian belajar kalian orang kebendaraan nah sekarang pertanyaannya Indonesia ya di pemerintahan di keuangan negara berapa batasan jual beli tunai di Indonesia berapa batasan rupiahnya ayo Nadia Tamara berapa seharusnya sudah dipelajari berapa tidak tahu ayo siapa manegi ayo Riani Adila berapa untuk keuangan negara berapa maksimum jual beli tunai Riani hiro 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 tumbuh siap siap mantap tidak tahu juga yoca yoca oca oca iya ini kalau si rosa itu dipanggil oca ini yoca tidak ada di tempat dia kemanakah dia nonton film hai yoca tidak ada di tempat yoca nah yucop 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 pajar ini enaknya dosen ya menjebakkan anak mahasiswa yang tidak hadir di tempat halo kalau hari ini masih saya maafkan ya besok-besok gak saya maafkan anda tidak melakukan tugasnya namanya one prestasi ya gak ada juga ya hari ini masih saya maafkan beritahu lagi teman-teman yang lain ya renor 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 Nodwira Hayu mungkin 50 juta pak tapi itu itu ada apa RUU masih RUU itu di 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 apa katanya kalau di RUU masih di 100 juta iya oke Ya, nggak apa-apa Nyocok Ini masih saya tolerin, nggak apa-apa Ya, Renau benar sekali ya Itu memang maksimum 50 juta Namanya uang persediaan Pernah dengar istilah uang persediaan? Monika, kamu pernah dengar istilah uang persediaan? Pernah, Pak Iya, itu namanya uang persediaan ya Jadi yang bisa di Indonesia Itu di uang negara ada namanya batasannya Oke, ya saya lanjutkan Sekarang saya lanjutkan Kebijakannya ya Jadi saya lanjutkan kebijakan Oke, saya lanjutkan kebijakan Nah, kebijakannya itu Sekarang adalah Tadi bedakan ya dengan tujuan Bedakan dengan tujuan Ya Mirip tapi tidak sama Nah, di kebijakannya Nah, untuk mencapai Mencapai tujuan tadi Tentu ada kebijakan Kebijakan itu biasa namanya strategi ya Jadi kebijakan itu strategi untuk mencapai tujuan Ya Nah, strateginya Nanti kita lihat ada namanya meningkatkan Kualitas perencanaan pengadaan barang jasa Ya Terus Dua Melaksanakan pengadaan barang jasa Secara transparan Ya, nanti kita membedakan Ada namanya transparan Ada namanya terbuka Ada namanya efektif Ada namanya Apigien Ada namanya Ini ya Atil Ada namanya Akuntabel Nah, itu semua nanti Kita menyebutnya Mengenalnya Dengan istilah Prinsip-prinsip pengadaan ya Dan ini Maksudnya prinsip Ada yang Kompetitif Nah, di Kebijakan selanjutnya Untuk pencapaian tujuan yang tadi Kita memperluat Kapasitas kelembagaan Nah, kapasitas kelembagaan itu Kita mengenal Sama SDMPBJ Nanti ada namanya UKPBJ juga ya Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Dia berbentuk struktural Nah, kita mengembangkan E-marketplace ya Jadi, kita menggunakan Internet Dalam bentuk e-catalog Ya, kita mengembangkan E-catalog Kita mengembangkan Yang namanya Ya Kita mengembangkan Ini pengadaan Secara elektronik Baik melalui tender Maupun seleksi Kita mengembangkan Perusahaan daring ya Dalam jaringan Tapi belum Kita lakukan Masih Jadi, kalau perusahaan daring Kita masih pakai Pakai e-catalog ya Nah, kita pakai juga Teknologi Untuk semuanya ya Sekarang kita Hampir semua Based on Elektronik Tidak ada lagi Yang tidak elektronik ya Kita berbasiskan data Karena ini Nomor 5 ini Ini menunjang Yang namanya Nanti Prinsip-prinsip Ini ya Pengadaan Barang Jasa Nah, kita mendorong Penggunaan Produk-produk Dalam negeri ya Dalam bentuk Standar Nasional Indonesia Jika itu Memenuhi dan Mencukupin ya Setelah itu Nanti kita baru pakai Import Dari asing Nah, UMKM Diberi Kesempatan Dalam bentuk Banyak pinjaman Mereka Dalam bentuk Banyak Ini ya Tempat Pasar mereka Ya Mikro Kecil Menengah Jadi Andai mereka Punya produksi Mereka Kita bagi Kesempatan Untuk Menjual Produksinya Baik dalam Maupun luar Itulah Guna kementerian Lembaga yang Yang punya tugas Di sana ya Kementerian Pendidistrian Pendagangan Agar Produk-produk Indonesia Dikenal di Negara asing Nah Mendorong Pelaksanaan Penelitian Industri kreatif ya Kita sih Berharap ini Jadi Harusnya Pemerintah Bekerjasama Dengan kampus Bekerjasama Dengan Perusahaan Itu Membuat Penelitian Kalau di United State itu Di US itu Mereka penelitian Nama Eropa Semua negara-negara Seperti Cina Juga ya Mereka Pakai Penelitian Yang long Yang Yang panjang Tapi yang Cuma Enggak enaknya Banyakan Penelitian Yang mereka dahulukan Itu Penelitian Peralatan Pembunuhan Jadi Peralatan Perang Perlindungan Diri Seperti Yang mereka itu Sebenarnya Dia ada punya Senjata Kayak yang Di film-film Itu Star Wars Star Wars Itu contohnya Kayak Laser Yang mereka Punya Sudah ada Di kapal Selam Angkatan Armada Ketujuh Mereka Cuma Sayang Tapi mereka Juga Buat penelitian Yang lain Penelitian Yang luar Biasa Itu Di perang Dunia Kedua Yaitu Atom Satu Biji Itu Bisa Menghancurkan Satu Ini Bayangin Kalau Itu Dipakai Sekarang Ini Karena Orang-orang Korea Utara Itu Pakai Nakut Nakut Negara Tetangganya Kalau Lagi Mabok Si Kim Jong-un Terus Mencet Mencet Apa Namanya Tombol Atomnya Apa Yang terjadi Coba Bayangin Kim Jong-un Lagi Ngantuk Dia Mabok Ditekan Gitu Ya Mudah-mudahan Tidak sampai Indonesia Meluncurnya Dia Nggak Tahu Tak Kemana Kalau Dalam Apa Tapi Andai Pun Diledakkan Di Udara Tetap Radiasinya Kena Kebawah Ya Itu Makanya Diharapkan Kim Jong-un Cepat-cepat Ini Bertobat Tapi Nggak Tahu Saya Kapan Dia Bertobat Ya Itu Yang Paling Takutkan Nah Kalau Orang Negara Rusia Komunis Mereka Masih Manusiawi Untuk Soal Ini Kalau Kim Jong-un Nggak ada Manusiawinya Ya Dia Build the beast Mudah-mudahan Dia cepat selesai Ya Bertobat Maksudnya Ya Nah Itu Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan Melaksanakan Perkeadaan Berkelanjutan Ini Harus Diperhatikan Jangan Generasi Selanjutnya Akan Rusak Ya Soalnya Kita Mengarahkan Harusnya Pembangunan Itu Bersifat Ini Bersifat Ini Tadi Berkelanjutan Jangan Semua Indonesia Ya Karena Urusan Ekonomi Penalaman Modal Asing Ya Contoh Ini Ada Orang Papuan Di tempat Kita Yang Tinggal Di Papua Orang Pekan Baru Ada Pekan Baru Ada Ya Kalau Ada Ngomong Ya Nah Contoh Ya Harusnya Industri Industri Kelapa Sawit Itu Sangat Dibatasi Karena Kelapa Sawit Itu Merusak Merusak Apa Namanya Agak Merusak Ini Ya Jadi Jadi Contoh Itu Bukan Riau Banyak Kelapa Sawit Akhirnya Di sana Kering Kerontang Dihabisi Nanti Kalimantan Sekarang Ini Banyak Kelapa Sawit Kalimantan Yang Dulunya Gambut Masih Gambut Sebagian Bisa Bisa Gak Gambut Lagi Bisa Menjadi Padang Gunung Papua Yang Kasih Timika Mimika Timika Itu Dari Gunung Tinggi Menjadi Lembah Yang Dalam Karena Dikorekin Terus Diambilin Masnya Terus Nanti Lembah Yang Dalam Itu Kalau Sudah Habis Tentu Diisi Air Gak Mungkin Isi Tanah Lagi Butuh Jadi Jadi Kita Isi Air Nah Airnya Nanti Jadi Kolam Disana Kolam Besar Terus Kita Tanam Lele Mancing Disana Lele Nya Dapet Terus Ambil Metal Detektor Kita Kena Metal Detektor Lele Nya Gak Bisa Dimakan Karena Sudah Kebanyakan Besi Di Tubuhnya Tidak Sehat Jadi Recovery Biaya Recovery Alam Itu Terjadi Sekarang Di Klien Yang Tinggal Di Bangka Blitung Timahnya Diambil Tangannya Dibalik Sekarang Recovery Belum Tuntas Sampai Hari Sudah 20 Tahun Lebih Ya Itu Yang Kita Harapkan Jangan Pembangunan Alam Akhirnya Merusak Gara Gara Pembangunan Alam Dirusak Kita Berharap Tidak Terjadi Itulah Namanya Pembangunan Berkelanjutan Bukan Cuma Dipikirkan Hari Ini Generasi Hari Ini Harus Dipikirkan Generasi Selanjutnya Ya Nah Itu Kebijakan Kita Lihat Ini Hubungan Kebijakan Dengan Tujuan Nah Tadi Kita Sudah Lihat Value For Money Ya Jadi Tujuan Value For Money Itu Di Di Wujud Di Wetah Di Ini Kan Di Apply Di Apply Dalam Bentuk Ini Ya Meningkatkan Kualitas Perencanaan Value Pemani Tadi Terus Melaksanakan PBJ Transparent Terbuka Kapasitas Kelembagaan Mengembangkan E-marketplace Ya Terus Teknologi Informasi Dan Komunikasi Itu Tujuan PBJ Di Apply Dengan Dalam Kebijakannya Dalam Lima Topik Ya Lima Poin Nah Kalau Produk Dalam Negeri Dalam Kebijakannya Bangsa Ini Berdorong Ya Dan Yang Terakhir Saya Senang Lihat LKPP Ya Saat Ini Mereka Sedang Membuat Ini E-katalog Khusus Produk Kesehatan Tapi Made In Indonesia Ya Sedang Dibuat Nah Itu Saya Sepakat Banget Harusnya Seperti Itu Nah Poin-poin Pemeratan Ekonomi Meningkatkan Peran UMKM Ya Pelakusan Nasional Itu Di Apply Dengan Memberi Kesempatan Seluas-luasnya Buat UMKM Ya Cuma Sayangnya Indonesia Banyak Koperasi Cuma Koperasinya Paling Banyak Simpan Pinjem Ya Jadi Bukannya Tapi yang Masih Masyarakat Indonesia Memang Kreatif Ya Masih Ada yang Lain-lain Apalagi Seperti BUMDES Badan Usaha BUMDES Badan Usaha Apa namanya Desa Ya Itu yang Sekarang Lagi Dimajukan Karena Banyak Dana Desa Yang Diberi Ke Masyarakat Desa Ya Mereka Memangkatkannya Membangun BUMDES NABUMDES Paling Gede Itu Di Jawa Tengah Ya Tapi Tengah Nama Desanya Saya Lupa Ini Apa Namanya Itu Di Jawa Tengah Ya Itu Di Desa Mana S Tengah Tengah Turankarta Kelaten Oh Iya Kelaten Anda Cerdas Betul Kelaten Kota Apa Kabupaten 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 Ya Kelaten Ya Mantap Ya Itu Besar Sekali Saya pikir itu bagus ya itu harusnya jadi teladan Kadesnya kreatif, inovatif ya Jadi dia bisa memberi kesempatan kepada masyarakat desa juga yang beruntung ya Gak harus datang ke Jakarta menjadi supir Menjadi mudah-mudahan gak garong ya Nah mendukung pelaksanaan penelitian Industri kreatif ini di-apply Mendorong pelaksanaan penelitian sama industri kreatif ya Jadi didorong-dorong Cara mendorongnya Indonesia membuka banyak biaya ya Jadi di biayanya ada di biaya pendidikan tadi untuk penelitian Banyak biaya siswa untuk penelitian juga ya Khususnya S3 sama S2 Khusus buat penelitian mereka dibiayai sama negara Kita mengenalnya kalau sekarang itu LPDP Yang ada di kementerian keuangan Nanti kalau kalian ambil S2, S3 pakai LPDP aja Ya dananya sudah disiapkan negara Itu dana abadi sekian triliun ya Sudah disiapkan Itu yang tadi Orang si Peronika itu Yang tahu si Peronika Yang orang Papua itu tapi Orang Surabaya Ya yang menantang pemerintah Ya dia suruh membalikan 400 sekian juta Karena dia dapat biaya siswa LPDP Dari LPDP tapi menjadi orang-orang Orang-orang yang ini dengan orang Indonesia ya Khususnya Papua Namanya Provokator Katanya ya itu istilahnya ya Akhirnya kemarin rakyat Papua Menyerahkan uang itu Ya masuk koran saya lihat sih Menyerahkan uangnya Orang Papua dikumpulkan dari banyak orang Dikembalikan Nah yang bersangkutan ada di Australia Apa di Inggris ya Lagi ngambil S3 Ya hukum Oke saya berharap kalian jangan seperti itu ya Besok dapat biaya siswa Soalnya kendala sekarang Gerganti kerugian negara yang banyak sekarang Di sekjen ditangani adalah Pengembalian Biaya siswa Beberapa anak stand Yang sudah disekolahkan Tapi ketika penempatan Terus sekolah D4 Gak balik ke tempat semula Entah kemana ya Meninggalkan Harusnya kalau begitu Kalau mau ninggalkan Kementerian Keuangan Ya balikin dulu ya Duitnya ya Jangan buat negara rugi Nanti dicari-cari Enggak itu jadi catatan sumur hidup Karir Anda tidak akan pernah maju Di bangsa ini Itu pasti akan dibuka Kalau gak dibayar Ya suatu hari mau jadi Orang terkenal Menjadi pengusaha Pasti akan Ya akan dibuka Jadi jangan seperti itu Kalau kalian nanti lulus Terus mau keluar Baik kembalikan dulu ya Uang negaranya Ya itu banyak sekarang Karena ada yang doktoral Tidak kembali ya Kebanyakan di luar negeri Ada yang master Banyak ya Jadi itu yang sekarang sedang dikejar Saya berharap kalian tidak seperti itu ya Itu gak sopan namanya Dikasih makan Kotorannya ditinggali di tempat makan Itu Saru tenang ya Kalau begitu Oke Pakai mental yang baik ya Adik-adik ya Nah Selanjutnya adalah ini Ini meningkatkan kualitas perencanaan Ada namanya Identifikasi kebutuhan ya Jadi identifikasi kebutuhan Kemarin Dilakukan Setelah Setelah apa Fitrah Mbak Fitrah Identifikasi kebutuhan Dilakukan setelah Fitrah Enggak ada di tempat Iya Pak Apa yang kemarin Iya Gak tahu Aulia Aulia Iya Pak Namanya Apa Renja Atau penetapan Pagu Indika Indikatif Ya Jadi itu Identifikasi kebutuhan Dimulai dari sana Ya Renja Atau pagu indikatifnya ya Penempatannya Itu Indikasi Ini ya Identifikasi kebutuhan Identifikasi Ingat ya Kebutuhan Bukan Keinginan Sabrina Apa beda kebutuhan Dan keinginan Kok Kalau kebutuhan Itu Gimana ya Emang Itu diperlukan Tapi kalau Keinginan itu Kayak Lebih Apa ya Cuma Karena kita suka Jadi kita kepingin Kamu sudah punya pacar Belum Sabrina Belum Mbak Iya Tenang Niki Canggapu Si Belum Belum Yakin Belum Belum Yang sudah punya pacar Siapa disini Ngaku Kamu Si Raja nih Biasa Raja Raja Karena harus ada ratunya nih Raja Where are you man Oh jatuh Disi ya Sedilut Ini baru jam berapa Jam woldu ya Raja Ratumu siapa Oke Sekarang pertanyaannya Klien orang muda ya Pacar itu kebutuhan Apa keinginan Alisa Kamu tanya jawab dulu deh Pacar itu kebutuhan Apa keinginan Alisa Alis Siapa Berenya Itu kebutuhan Apa keinginan Kebutuhan Pak Iya Mantap Jadi gini beda kebutuhan Dan keinginan ya Kalau kebutuhan Itu harus digunakan Berulang-ulang Maksimal ya Harus Ada Jadi contoh Kebutuhan yang Kalian gunakan Sekarang itu Adalah Makan Minum itu Kebutuhan Tetapi Sudah naik Berpindah sekarang HP Ya Jadi ini Ini kebutuhan Apa keinginan Jadi kebutuhan Sekarang bergeser ya Jadi Tanpa HP Bayangi Bisa hidup Jadi kalau lebih bagus Telat kerja Telat ke kampus Daripada Ketinggalan HP Di rumah Ya Nah makanya Pacar tadi itu Bukan kebutuhan ya Tapi keinginan Digunakan Sekali-kali Mengantar Kemal Gitu ya Ya Mengancani Makan siang Makan malam Tapi kalau Istri Suami itu Kebutuhan Ya Suami Istri Harus digunakan Semaksimal Mungkin ya Itu namanya Dibutuhkan Dibutuhkan Tiap hari Jadi kalau Pacar itu Keinginan Nah Di negara Kita Yang kita Buat adalah Identifikasi Kebutuhan Artinya Yang akan Kita gunakan Untuk Pencapaian Goal Tugas Fungsi Satuan Kerja Masing-masing Ya Jadi itu yang Dibutuhkan Ya Itu yang akan Dikerjakan Itu yang akan Dibeli Ya Bukan Tidak Memenuhi Tukan Digunakan Untuk memenuhi Pencapaian Goal ya Jadi tugas Fungsi Itulah yang Disebut dengan Identifikasi Kebutuhan Nah Penetapan Barang Jasa Tadi ada Empat Barang Jasa Lain Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Bukan Konsultasi Ya Konsultansi Itu jenisnya Terus Penentuan Cara Pengadaan Kita Mengenal Ada Dua Satu Melalui Swakola Satu Melalui Penyedia Terus Disusun Jadwal Kapan Diadakan Tahun 2020 Bulan Maret Nanti Berhubungan Dengan Jadwal Berhubungan Dengan RPD Rencana Pencairan Dana Nah Nah Itu Nanti Ada Di KPPN Ya Nanti Itu Berhubungan Den KPPN Sekarang Saya Tanya Dulu deh Febri Kamu Masih Ada Nggak Di Tempat Feb Febri Febrian Iya Oke Ini Adi Terakhir Ya Saya Beritahu Kamu Di Tempat Sekarang Pertanyaannya Febri Apa Kepanjangan KPPN Kan Ini Ayo Di Search Dulu Di Internet Di Google Imam Bagian Kebendaran Nggak Tau KPPN Apa Feb Kanter Pelayanan Perbendaran Negara Apa Kepanj Kesuain Jawabnya Sudah Langsung Otomatis Ternyata Belum Hafal Masih Cari Kantor Pelayanan Perbendaran Negara Saya Kerja Terakhir Di KPPN Parti Kalau Mutasi-mutasi Selanjutnya Saya Dikan Perbendaran Oke Lanjut Jadi Jadwal Tadi Berhubungan Dengan KPPN Parti Kualitas Penjadwalan Karena Di KPPN Parti Kita Akan Mengenal Namanya RPD Yang Dibuat oleh PPK Rencana Pencairan Dana Nah Disitu Kita Akan Mengenal Urusannya Dengan Bun Yaitu Management Cash Cash Management Namanya Jadi Cash Cash Perlu Perlu Penjadwalan Ini Berhubungan Dengan Itu Cash Management Jadi Gak Bisa Kalau Seperti Sekarang Hari Ini Diminta Harus Jadi Indah Jadi Hari Ini Diminta Jadi Duitnya Disiapkan Dulu Baru Nanti Dibayarkan Jadi Diminta Hari Ini Diajukan RPD Hari Ini Mau Mintanya Kapan Jadi Itu Dananya Sudah Ada Dulu Jadi Kalau Ujuk Sekarang Gak Bisa Itu Merusak Ini Tatanan Cash Management Kita Ya Makanya Penting Penjadwalan Dan Penjadwalan Tadi Itu Berhubungan Dengan Penilaian Dari KPPN Namanya IKPA Kalian Belajar IKPA Nggak? IKPA Belum Belajar Belajar Aplikasi Sakti Belum? Sakti Nggak Juga Pernah Dengar Istilah SPAN SPAN Ini Kerjaan Orang Perbendaran Semua Ya SPAN Saja Apa Kepanjangan SPAN Salah Salah Sistem Permendaran Anggaran Negara Itu Yang Dipakai Sekarang Orang Orang Perban Nilainya Itu Triliun Kita Pakai Loan Korea Membuat Aplikasinya SPAN Bukan 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 Rok Pendek Tetap Tapi SPAN SPAN Itu Nah Kita ada Aplikasi yang kita buat sendiri Namanya Sakti Untuk Mendukung SPAN Kalau SPAN Import Jadi 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 Nanti Di dalam Aplikasi SPAN Kita Ada Evaluasi Anggaran Namanya Ikpa Nanti Kalian cari Istilahnya Saya Tidak Jelaskan Ikpa SPAN Sakti Saiba Taukan Aplikasi Saiba Saiba Ya Terus Ada Aplikasi SAS Walaupun Tidak Digunakan Di Kementerian Keuangan Lagi Tapi Masih Digunakan Di Kementerian Lembaga Ada Namanya Aplikasi Persediaan Aplikasi Simak Bemen Simak Bemen Orang Kalau Orang Kebendaran Tidak Belajar Itu Tidak Mungkin Pasti Diajarin Ya Karena Saya teringat Yang ngajar Itu Rekan Saya Di Tempat Klian Terus Sekarang Kalian Belajar Sakti Ada Sakti Belajarin Sama Sepan Kayaknya Semester Ini Ada Mata Kuliah Itu Gak Tau Ya Karena Rekan Saya Di Kantor Itu Ngajarnya Aplikasi Itu Oke Ya Nanti Kalian Belajarlah Sebagai Orang Kebendaraan Itu Tupoksinya Ya Itu Punya Kita Di Perbendaraan Oke Ya Nah Ada Penganggaran Penganggaran Itu Itu Berhubungan Dengan DIPA Ya Retno Mana Retno Nih Retno Where are you Yo Apa Keperangan DIPA 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 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Iya Ada Namanya POK Apa POK Petunjuk Operasional Kegiatan Itu Bagian Dari DIPA Kalau DIPA Berapa Dijit Mata Anggarannya Pernah Lihat DIPA Contoh DIPA Belum Mantap Ya DIPA 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 Dua Dijit Mata Anggarannya Ya Kalau POK 6 Dijit Ya Jadi DIPA Dua Dijit POK 6 Dijit Ya Oke Jawab Rasional Kegiatan Walaupun Sebenarnya Bukan POK Ya Tapi Orang Biasa Menyebut POK Kalau Dalam Aplikasinya Ketika Diprint Namanya Rincian Kertas Kerja Ya Itu Anaknya DIPA Untuk 6 Dijit Ya Oke Dilanjutkan Nah Ini dia Transparan Terbuka Kompetitif Transparan Itu Artinya Nanti Saya Jelaskan Di bawah Ya Transparan Itu Jafira Jafira Kira-kira Menurut kamu Transparan Apa Zaf Iya Pak Kan ada Dislidenya Apa Transparan Informasi Pengadaannya Disebar Maksudnya Semuanya Bisa Mengakses Pak Masyarakat Ya Informasi Cerdas Ya Itu Dicari Di Apanya Ya Informasi Ya Jadi Kalau Sekarang Kita Jadi Informasi Yang Paling Bagus Ya Menggunakan Semua orang Tahu Ya Menggunakan Namanya Pakai Internet Ya Kita Mengenal Namanya SPSE Sistem Pengadaan Secara Elektronik Ya Kita Mengenal Namanya SIRUP Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Ya Ini Baik Ini semua Satu Aplikasi Nanti Di Digita Ya Dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Ada Namanya Elektronik Katalog Ya Jadi Katalog Elektronik Nah Kalau Kalian Melihat Ini Ada Nanti Di Lajada Dan Teman Temannya Ya Nah Ada Namanya Sikap Ya Ini Baik Ini Semua Baik Ini Elektronik Sistem Informasi Kinerja Penyedia Ya 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 Sikap Elektronik Katalog SPSE SPSE Yang terakhir Kita pakai Serinya 4.3 Ya 4.3 Ya Jadi kita Itu yang kita Lihat Nah Kita akan Memperkuat SDM Di Ada Namanya UKPBC Dalam Bentuk Struktural Nah Ini yang Sekarang Orang Yang Di Kelembagaan Kita Kita Ujungnya Nanti Kalian Juga Bisa Merasakan Jadi Tingkat Profesional Di Indonesia Di Seluruh Dunia Umumnya Dilihat Adanya Sertifikasi Ya Jadi Sertifikasi Itu Itu Adalah Salah Satu Ciri Tentang Keprofesionalan Ya Sertifikasi Kompetensi Tentunya Tapi Yang mengeluarkan Bukan Kompetensi Ini Yang Abal-abal Ya Yang Abal-abal Bukan Ya Contoh Yang disebut Dengan Akuntan Sertifikatnya Dikeluarkan Dari Kementerian Keuangan Ya Itu Yang disebut Dengan Akuntan Oke Seperti Saya Pengajar PBJ Jadi Dosen Sama Glam PBJ Namanya Yang Sertifikatnya Trainer Of Trainers Yang Dikeluarkan Oleh LKPP Ya Jadi Itu Sertifikat Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh Jadi Khusus Untuk Pengadaan Barang Jasa Ini Kita Akan Menggunakan Namanya Sertifikat Kompetensi Oh ya Adik-adik Silahkan Diminum Minumannya Saya Izin Sambil Minum Nah Selanjutnya Kita Kita Mengenal E-marketplace E-marketplace Ini Kalau Kita Sebut E-katalog Ada Katalog Tiga Jenis Katalog Nasional Itu Dibuat Oleh LKPP Ya Jadi Berlaku Untuk Nasional Dari Sabang Sampai Merauke Mangais Sampai Plorope Nah Katalog Sektoral Itu Umumnya Digunakan Oleh Kementerian Lembaga Ingat Kementerian Lembaga Ya Nah Kalau Lokal Itu Dipergunakan Oleh Pemda Ya Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Sama Kota Jadi Katalog Digunakan Di Satu Provinsi Ya Umumnya Dibuat Begitu Nah Yang Kedua Kita Namanya Toko Daring Dalam Jaringan Online Shop Ini Belum Ada Jadi Rata-rata Kalau Online Shop Dia Masukkan Ke Katalog Ya Nah Kita Sudah Pakai Pemilihan Dengan E-tender Dan E-selection Ya Jadi Semua Orang Di Seluruh Indonesia Bisa Mengakses Ini Bisa Ikut Ya Untuk Menjadi Penyedianya Dibuka Nah Ada Kita Pakai Ini Aplikasi Ya Komunikasi Transaksi Elektronik Kita Ada LPSA LPSA Itu Ini Ya Itu Bukan Aplikasi Tapi Fungsi Ya Fungsi Fungsi Itu Fungsi LPSA Itu Fungsi Ya Yang Ada Di UKPBJ LPSA Ya Fungsi Pelayanan Nah Di Dalamnya Ada Aplikasi SPSE Nah Di UKPBJ Itu Ada Juga Namanya POKJA Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dilakukan Untuk Memproses Pengadaan Langsung Eh Penunjukan Langsung Tender Dan Seleksi Termasuk Juga Tender Cepat Tugasnya POKJA Ya Oke Nah Itu Yang Yang Ini Kita Menggunakan Aplikasinya Ya Teknologinya Nah Ini Kebijakan Nomor 6 Ya Diusahakan Pakailah Barang Produk Dalam Negeri Ya Saya sih Sepakat Untuk Ini Ya Nah Sekarang Saya Tanya Kalian Yang Sekarang Nih Jamu Produk Indonesia Produk Luar Negeri Jam Yang Kamu Pakai Risky Risky Quendito Siapa Siapa Minggunya Dua Udah Cuma Udah Kalau tadi Maghrib Sudah Oh Iya Pasti Space Mall Mantap Masih Lompai Kopi Rung Kopi Di sini Duh Eh Iya Jelas Pak Ini Terpengar Manggung Mbak Manggung Harus Sama Teman-teman Juga Ada Teman-teman Juga Di sini Banyak Soalnya Terpengar Tidak Tidak Ya, oke mantap, thank you ya. Nah, terus ada mempertimbangkan TKDN ya, tingkat kandungan dalam negeri. Nanti TKDN ini dipublish ya oleh, ada sertifikatnya oleh Kementerian Perindustrian. BMP, bobot manfaat perusahaan juga oleh perindustrian ya. Jadi ini, jadi perusahaan-perusahaan punya sertifikat ya, untuk ini. Contoh TKDN yang hasil dari Surakarta itu, yaitu bus mobil SMK, itu TKDN-nya tinggi ya, di atas 50%. Ya, jadi TKDN-nya itu mobil memarusnya produk dalam negeri, yang bisa mengganti mobil-mobil luar negeri ya. Tetapi tidak begitu berhasil. Kenapa begitu? Ya, jadi tidak dalam bisnis ekonomi begini, ada sesuatu ya, yang di luar perkiraan kita sebagai orang muda. Ya, itu dalam nih. Urusannya juga, kalau kita bisa berhasil seperti itu. Nah, saya kasih tahu dengan Cina ya, tahu enggak mau bidang kita pakai sekarang Wuling. Wuling itu perusahaan dalam negeri Cina ya, tapi dia enggak bisa maju seperti sekarang, keluar ekspansi besar-besaran, kalau tidak ada support dari ininya ya, pemerintah Cina-nya. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi mereka ambil risiko, karena mereka juga sudah berani. Wuling itulah produk yang disupport sama pemerintah Cina. Untuk dipegang. Kalau yang lain-lain itu pasti mati deh, tanpa support. Nah, mereka berani menentang untuk urusan, contoh negara-negara Jepang, yang sudah establish, Eropa, ya, di seluruh Asia, Afrika. Nah, mereka berani seperti itu. Kalau dia jalan sendiri, enggak mungkin berhasil ya. Tapi ada yang mem-backup-nya. Nah, di kita belum ya. Mudah-mudahan lah. Sekarang sih belum saya lihat ya. Jadi belum kelihatan mobilnya, belum banyak di jalan. Nah, dari tadi kita untuk kebijakannya, ketika kita menggunakan produk dalam negeri, akan diberikan preferensi harga ya. Preferensi harga. Ya, harusnya harganya dalam tender itu, dia menawarkan 100 juta, tetapi ketika dievaluasi, HAEA nanti ya, harganya bisa menjadi 75 juta, tapi nanti di kontrak tetap 100 juta ya, tanda tangan kontrak. Cuma dievaluasi, preferensi harga itu bisa membuat penawaran naik turun. Nanti kita pelajari ya. Nah, kebijakan selanjutnya itu adalah, tadi sudah kita pakai rancang bangun, perekayasan, engineering namanya ya. Ya, nasional. Nah, kalau TKDN, BMP, ya, jadi kalau produk itu nilainya 40 persen, ditambah, ya, yang sudah dikeluarkan apa tadi, perindustrian, kalau nilainya 40 persen, maka produk yang dipakai harus produk dalam negeri, yang TKDN sama BMP-nya 40 persen. Jadi, kalau ada produk import, itu pasti kalah, itu kebijakan kita. Diperfes ya, kalaupun ada. Nah, kalau untuk barang import, dimungkinkan jika barang itu belum diproduksi, atau ada produksi dalam negeri, tapi belum mampu memenuhi kebutuhannya. Jadi, diproduksi dalam negeri, atau belum mampu, baru kita import, ya. Oke, kecuali nanti kita, ini ya, ada kelemahan contoh, kayak seperti, pengadaan di Jakarta itu, untuk mass transportation, yang di bawah tanah itu namanya, apa yang di bawah tanah, ya? Itu kereta yang di bawah tanah. Nah, apa, MRT. Itu semua produknya, produk Jepun, ya. Itu nggak ada produk dalam negeri, ya. Jadi, kenapa? Karena memang kita loan, ya, pinjaman. Kalau di pinjaman itu, barang apanya, sistem pengadaan barang kejasanya, termasuk pengadaannya, itu tergantung perjanjiannya, tergantung lender yang, lender, ya, pemberi pinjamannya, dia mau menggunakan produk dalam negeri, atau produknya mereka. Nah, umumnya lender, menggunakan produknya mereka sendiri, ya. Supaya laku. Cina juga begitu, ya. Kita banyak minjam sekarang ke Cina, untuk hal tertentu, karena di Cina, biaya pinjamannya murah, bunganya murah, cuma mereka kebijakannya harus, itu ya, produknya dari mereka. Makanya banyak orang protes di Indonesia, kenapa banyak orang Cina sampai ngukur-ngukur begitu? Ya, karena itu tadi, ya, kegiatannya, dari mereka tenaga kerjanya, dari mereka juga uangnya, dari mereka juga bahannya. Ya, tentu mereka ketika mau mengerjakan pekerjaannya, harus keluar, menghitung-hitung, ya, orang Indonesia, untuk hal-hal yang kecil. Ya, namanya juga minjam, ya, kalau minjam, tangan di bawah, bukan tangan di atas. Makanya kalian besok, sebagai generasi muda, ya, saya saran, jangan membiasakan diri minjam. Dimulai dari sekarang, ya. Jangan dikit-dikit minjam, dikit-dikit minjam, tidak baik, ya. Nanti kalau kamu menjadi pegawai, beli rumah, usahakan, jangan kredit, ya. Kumpulkan duit dulu, baru beli. Ya, beli motor, jangan kredit, ya, jadi mentalnya dipakai untuk, membiasakan diri untuk tidak ngutang. Ya, itu jauh lebih baik. Ya, nah, itu dilatih dari sekarang. Kalau kamu latihannya nanti, setelah jadi pegawai, telat, ya. Karena akan banyak keinginan, daripada kebutuhan. Ya, lanjut. Masih lama ini kayaknya. Nah, ini dia kebijakan penggunaan dalam negeri, ada namanya preferensi harga. Preferensi harga itu, itu insentif, ya. Tahu insentif? Ya, jadi kelebihan insentif bagi produk dalam negeri, pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima, ya. Jadi, insentif. Nah, preferensi harga diberikan untuk PBG-nya di atas 1M. Ya, jadi untuk di atas 1M. Di atas 1M. Di bawah 1M gak ada preferensi harga. Nah, diberikan kepada barang jasa yang paling minimal 25 persen tingkat kandungan dalam negerinya. TKDN itu dimintakan jika nanti di dokumen pemilihannya disebutkan, ya. Ada penyebutan seperti itu. Oke. Nah, preferensi harga yang dapat diberikan paling tinggi 25 persen. Ya, contoh 100 juta harganya yang ditawarkan kita kasih 25 persen. Jadi, penawaran tadi nilainya menjadi 75 juta. Jadi, rendah, ya. Pemungkinan untuk menang jadi gede. Tetapi, besok dalam kontraknya penawaran dia kan 100, nih. Ya, tetap kontraknya 100. Cuma ketika dia tender, dia pakai harga 75 juta. Nah, preferensi harga untuk konstruksi itu, jadi kalau ada asing, ya. Asing, ada dua asing menawar 100 juta, 1, 50 juta. Nah, 7,5 persen tadi pengurang harga untuk si, apa, perusahaan Indonesia, orang lokal, itu jadi 75 persen mengurangi harganya dari 50 juta. Jadi, 50 juta dikali 7,5 persen, nilai itu menjadi pengurang harga buat orang Indonesia. Contoh, orang Indonesia punya 75 juta, eh, menawarkan 60 juta. Jadi, harga penawarannya 60 juta dikurang 50 kali 7,5 persen. Ya, jadi sekitar, ya, berapa juta, ya? 50 juta itu kalau 10 persen, 5 juta. Ya, hampir 3,5. Jadi, 60 kurang 3,5-an, ya. 60 kurang 3,5-an, ya. Sekitar ini, jadi penawarannya, sekitar 56, ya, 56,5 juta. Dari awal dia menawar 60 juta. Saya harap mengerti, ya, apa yang saya omong, walaupun tanpa ada tulis-tulis matematikanya. Jadi, kira-kira seperti itu kalau preferensi harga, ya. Tapi, ingat, saya sebut tadi, kalau kontraknya tetap, ya. Kalau dia pemenang, tetap harga penawaran semula yang dicatatkan di kontrak. Bukan hasil preferensi seperti ini, ya. Nanti kita mengenal yang ini. H-A-E-A, ya. Hasil evaluasi akhir. Ya, jadi, 1 dikurang tingkat komponen dalam negeri dikali preferensi tertinggi, ya. Baru dikali koreksi aritmetikanya. Itu referensinya, ya. Hasil evaluasi akhir. Tadi ingat, ya, nilainya tetap, harga kontrak tetap penawarannya, ya. Jadi, kalau dia punya H-E yang sama, hasil evaluasi akhir sama, poinnya, walaupun ini hampir jarang sama, karena 0 koma di belakang itu tidak mungkin sama, ya. Sedikit kecil kemungkinan samanya. Karena TKDN itu juga di belakangnya koma-koma, ya. Ya, jadi hampir jarang sebenarnya ini. Nah, kalau sama, ya, pemenangnya yang memiliki TKDN terbesar, ya. Ini tadi tidak mengubah harga penawaran, tetapi hanya dapat merubah urutan peringkat pemenang tender atau seleksi, ya. Jadi, penawarannya tetap, kalau dia menawar 100, tetap 100 dikontrak, cuma hasil evaluasinya bisa menjadi 75, seperti yang saya sebut tadi. Nah, kesempatan yang diberikan, perhatikan sini, ada namanya UMKM, ya. UMKM itu, jadi kalau dipaket kita, sampai nilai 2,5 miliar, itu paket pengadaan barang jasa, khusus buat masyarakat yang tadi, ya, UMKM. Tidak boleh pengusaha di luarnya yang besar masuk ke dalam arus UMKM. Ya, itu sudah regulasinya. Itulah yang disebut dengan purpose kecil, ya. Jadi, pengusaha kecil itu, paket kecil itu, usaha kecil itu disebut dengan 2,5 miliar. Kalau kita mengenal usaha kecil dan non-kecil, ya, bukan, ini ya, kecil dan non-kecil. Ya, bukan kecil dan besar, enggak ya, tapi usaha kecil dan non-kecil. Ya, nah ini, jadi, mikro sama kecil tadi, kita sebut dengan usaha kecil, ya. Nah, kalau menengah, termasuk usaha non-kecil sama besar. Ya, ini usaha kecil menurut pasal 6,5, purpose kita menyebut begitu. Nah, mikro, ini ciri-ciri mikro, yang kecil-kecil, ya. Nah, ini pedagang kaki lima, termasuk mikro. Ya, orang yang berjualan di pasar itu, hampir semua mikro. makanya banyak kredit mikro. Kredit mikro diberikan, jualan, bayarnya juga bisa, ini ya, cuma banyak digunakan hal itu yang mikro-mikro di, dipegang sama kooperasi, ya. Kalau di pasar-pasar, kalau di pati namanya bank titil, ya. Benar nggak? Kalau tempat kalian saya nggak tahu, ya. Jadi, banyakan, orang-orang, ya, yang dari, dia berbadan kooperasi, itu menjalani, ambil setorannya harian, begitu ya. Utangnya 100, administrasinya 10, dia cuma tinggal 90, lunas nanti 130. Woy, mantep ya. Satu bulan. Namanya, walaupun dia berbadan kooperasi, namanya itu ya, apa namanya itu? Rentenir. Rentenir. Mohon maaf, itu, 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 itu ada yang memang ada ya. Mohon maaf, kalau ada, kadang-kadang masyarakat Indonesia, saya tanya, kalau saya tanya, karena ini banyak ya, di Jawa ini sangat banyak ya, selama saya di parti juga sangat banyak, saya tanya, yang, yang berdagang, yang jualan, sama yang menjual ya, kenapa mau begitu, dengan gede seperti itu, ya, sama-sama membutuhkan, katanya. Masyarakatnya membutuhkan, dia nggak punya modal, buat usaha, yang siapa tadi, yang ingin menjalankan uangnya, tapi nggak semua juga menjalankan uangnya berhasil ya, banyak juga pengusaha-pengusaha itu lari, jadi tidak di situ lagi, ditinggalkan utang, ya, tapi itu, itu yang terjadi, ya, nah, usaha mikro itu, yang seperti itu ya, yang kecil-kecil itu, nah, usaha kecil, ini udah lebih besar dari mikro ya, nanti ada jumlah, apa, besaran asetnya ya, di undang-undang, mikro, UMKM-nya, nah, ini, kalau usaha kecil, ini lebih besar lagi ya, lebih gede lagi, seperti restoran-restoran ya, ini, termasuk usaha kecil, kecuali restoran yang buka di, ini ya, di mal-mal, itu udah usaha besar ya, biasa pakai, mereka menggunakan istilah ini ya, pakai haki, franchise ya, nah, rata-rata seperti, seperti ini, Indomaret, Alphamaret, Alphamity, itu, belanja, franchise ya, kalau, adik-adik punya duit, beli itu, break event point-nya, katanya, 2,5 tahun, setelah 2,5 tahun, kita cari keuntungan, dari modal yang kita keluarkan, katanya, begitu, di Google, kata saya sih, belum tahu ya, kalau nggak pernah coba, terus, penelitian, dan industri kreatif ya, nah, kalau di penelitian, yang sekarang itu, regulatornya ada, di Manristek, Dikti, yang lama, ya, Manristek, Dikti, saya nggak tahu, kalau yang sekarang, apakah, karena Dikti, sudah pindah, ke, Dikbud, tinggal, Manristeknya aja, ya, apakah, regulasi tentang penelitian, berpindah, dari Manristek, ke Man Dikbud, belum ada, regulasinya, ya, aturannya, nah, industri kreatif, ini berhubungan, dengan, haki, hak atas, kekayaan, intelektual, yang terdaftar, di, kementerian, KUM, dan HAM, dirjen, kekayaan, intelektual, ya, ya, itu yang mengejakannya, industri kreatif, nah, saya harap orang Indonesia, sebenarnya, banyak kreatifnya, ya, harusnya sudah makin banyak, kampus-kampus, harusnya makin banyak, ya, oke, terus, kebijakannya, melaksanakan pengadaan berkelanjutan, jadi, tadi ini, sudah saya jelaskan, ya, jadi, berpengaruh, buat besok, ya, jangan merusak hari ini, tapi besok, harus bisa sampai dipergunakan, nah, ini kita mengenal, kalau di pengadaan berkelanjutan, ada namanya, aspek ekonomi, ya, ada aspek sosial, ya, ada aspek sosial, ekonomi, ya, biaya produksinya, ya, untuk sepanjang usia tersebut, nanti diperhatikan, itu biasanya, umumnya kita mengenal, biaya pemeliharaan, ya, kalau biaya pemeliharaan, itu mata anggaranya berapa, retno, akunnya berapa itu, retno, pemeliharaan, retno, gimana kau, bagaimana pak, kalau pemeliharaan, akunnya berapa, ya, kamu tahu akun enggak, ini BKBN, semester lima, besok mau tamat, aku belum tahu kan, lima, lima, dua, tiga, pintar, cerdas, iya, lima, dua ya, umumnya lima, tiga, ya, betul, pemeliharaan di sana, pemeliharaan, ada pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung bangunan, ya, jadi pemeliharaan gedung bangunan, peralatan biaya, pemeliharaan peralatan dan mesin, itu akun tersendiri masing-masing, ya, sama-sama, lima, dua, tiga, lanjut, ya, terus ada aspek lingkungan hidup, ya, kalau membangun, jangan merusak sekeliling, ya, ya, merusak kesehatan, udara, tanah, air, ya, harapnya begitu, jalan tol, merusak enggak, dikelola dengan baik enggak, ya, contoh, jalan tol dari tempat saya, dari Tangerang, ya, saya di Bogor, sampai ke Surabaya, sampai ke, ini ya, yang mau ke Denpasar, mau ke Bali, itu namanya apa? Bukan Gili Manuk, di sini apa sih? Di Banyuwangi itu namanya? Ayo, Sabrina, namanya apa itu? Banyuwangi. Banyuwangi, namanya apa sih, nama pelabuhannya? Ketapang. Oh iya, Ketapang. KPPN ada di Ketapang ya, eh, di Ketapang itu, tau Ketapang dimana? Bukan Ketapang yang disono ya, jadi saya pernah di Kalimantan Barat, ada Kabupaten Ketapang, ya, di sana ada KPPN kita, jadi kalau kalian nanti penempatan di KPPN sana, ya, bersyukurlah, ya, masih dekat. Daripada di Kalimantan Barat, ada namanya Putusibau. Putusibau itu paling ujung, berbatasan dengan Malaysia, daerahnya banjir, ya, penyakit paling banyak itu TBC, kalau orang Indonesia bahasa halusnya bilang flek, ya, karena dia, eh, apa namanya, sering ini ya, lembab. jadi saran saya, kalian kalau ketika penempatan, bersyukurlah dimanapun, ya, makanya kalau bisa mudah-mudahan penempatannya sekjen, irjen, gitu ya, di ibu kota, ya, ibu kota negara kalau irjen, kalau sekjen masih ada di ibu kota, provinsi, Surabaya itu banyak ya, ada GKN, GKN itu, sekjen di situ ya, ngurusi GKN, gedung, gedung, keuangan negara, dan pasar ada, Medan ada, Papua juga ada ya, di ini, tapi di ibu kota provinsi, tapi kalau di perbendaraan, sedap, kita banyak KPPN, ya, dari ujung utara sampai ini, perbatasan, nanti diitung dulu perbatasan mana yang kamu pilih ya, perbatasan NTT, tau gak NTT, nasib tidak tentu, ya, tapi gak apa-apa, setelah 5 tahun, 6 tahun di sana, dapat di 3, eh, di 4, kan lumayan ya, jadi nanti Tuhan tolong, waktu lama 4 tahun ya, namanya Atambua, ada KPPN kita di Atambua ya, itu perbatasan dengan apa, Timor Leste, Timor Leste ya, kalian enak tinggal, eh, terus jalan ke atas, ya, pantainya sangat bagus, di, Timor Leste ya, pantai-pantainya sangat bagus, karena saya, pernah, eh, ya, sering ke sana lah, ketika saya tugas di Kupang, oke, nah, apalagi ini, ya, jadi, dilanjutkan, ini namanya, pengadaan berkelanjutan, nanti dikelola oleh, ya, jadi, PHKPA nanti melihat dia, terus, PPK, menetapkan spek-speknya, ya, supaya, pengadaan berkelanjutan, tidak merusak, ya, terus, eh, ketika sama POKJA, pejabat pengadaan, pemilihan dokumennya, agar itu bisa dipenuhi, ya, oke, lanjut, hmm, ini ada prinsip, jadi, kita kenal namanya, tujuh prinsip, ya, satu, efisien, nah, efisien itu, artinya tadi, ya, jadi, dana dan daya, jadi, mengurusannya dengan, hepeng, money, piti, ya, kita berusaha, kalau efisien, berusaha dengan uang, jadi, eh, uang sekecil-kecilnya, hasil sebesar-besarnya, impossible, ya, ada uang, ada barang, ada, ada kebagus, yang bagus, ya, gak mungkin sama, fiturnya Vivo, sebagus apapun, gak mungkin bisa sama, dengan, sama-sama, ya, sama-sama RAM-nya, apanya, pasti pernik yang lain, dengan Samsung, ya, Samsung S20, seperti itu, ya, harganya tentu jauh beda, ya, ya, wajar, jadi, kalau beli mobil, sama-sama, 3000 cc, beli Mercedes, dengan, Toyota, tentu beda, ya, ya, wajar, dengan banyak fitur-fitur yang lain, keselamatan, nah, efisien, tapi ini kan efisien, jadi, efisien masih berguna, gak? nah, sekarang ini yang sangat kita butuhkan itu, di masa pandemi ini, ini, efisien, ya, ya, efisien, sama seperti sekarang, ya, kita membutuhkan efisien, yang penting bisa makan, untuk jahat kesehatan, jangan kemana-mana, di rumah aja, tapi bagi yang berpendapatan harian, gak mungkin dia, ya, berusaha, gak mungkin dia tinggal di rumah, nah, ini sebenarnya, kebijakan negara itu, saya sepakat ya, sama Pak Jokowi, harusnya, ekonomi, sama kesehatan, berjalan paralel, cuman, orang Indonesia, kurang disiplin, soal kesehatan, disuruh pakai masker, malah menantang, ini ya, menantang, menantang, itu saya lihat di Youtube itu, ada orang berani menantang, si, siapa namanya, menantang ini ya, COVID-19, sama seperti si Trump, ya, saya manggilnya si Trump, gitu ya, Trump akhirnya, kena juga dia, lawan ini ya, lawan COVID, gayanya kemarin, gak usah pakai masker, dan lain sebagainya, kena, cuma yang luar biasa, itu saya yang bingung, cuma hitungan hari, dua atau tiga hari, dia sudah, sembuh ya, piye itu ya, saya juga bingung, itu kenapa bisa begitu ya, saya curiga, yang buat sakit ini, siapa sih, kok mereka cepat banget ya, di sana banyak juga yang meninggal, tapi khusus, pemimpin negaranya, kalau cepat sembuh ya, apa itu maksudnya, sekarang dia mau tanding dengan Joe Biden, si Joe ya, Joe Biden, tapi Joe Biden bilang gini, gue gak mau tanding dengan lo, kalau lo masih COVID, ternyata, orang sudah bilang dia tidak COVID, jadi bisa debat dia yang kedua, keren juga itu orang, bisa cepat sembuh, ya, sudah tua begitu, masih kuat ya, wih, gayanya itu loh, keren, ya, si, si apa, si Trump itu sejak jadi presiden, hartanya triliunan hilang ya, dia gak peduli ya, dia makin miskin, dalam tanda kategori mereka ya, tapi dia malah mau cari lagi, jadi presiden, ternyata yang dicari, bukan duit ya, jadi presiden, ya, yang dia pegang itu, yang cari adalah tas, itu ada satu tas, yang dia pegang-pegang, dimanapun dia berada, tinggal pencet tombol tas, ya, meluncurlah, rudal-rudal tadi, untuk membinasakan, tapi kita gak tahu kemana, diarahkan mereka ya, itu tinggal perintah, ternyata mereka jadi presiden, kalau disana, bukan cari makan ya, bukan cari uang, tapi cari, popularitas, ya, popularitas disana mahal, beda dengan orang Indonesia ya, jadi anggota Dewan itu, cari duit, makanya banyak korupsi, jadi menteri cari duit, makanya yang terjadi seperti sekarang, jadi bupati, wali kota cari duit, hasil survei, survei ya, tadi KPK bilang, 82 persen, besok pemilihan pilkada, mereka-mereka yang mengikuti pilkada, 82 persen, itu dibiayai sponsor, jadi mereka ikut pilkada itu, ada orang di belakangnya, untuk cari sesuatu di daerah tersebut, 82 persen, survei yang 8 KPK, terus sekarang kita mau milih siapa diantara itu, mereka itu ya, sama aja kita pilih, tidak ada yang, ini sulit cari yang benar ya, ampun, aku bingung saya, ya, untung di Bogor belum pil, pil, ini ya, pil-pilan ya, di kota saya belum pilkada, karena kemarin, beliau saya pilih juga untuk dua kali, karena memang kerjanya sangat baik, di kota Bogor ya, kalau urusan administrasi di kota saya, nggak ada lagi, suap atau apapun ya, nggak ada, makanya kita pilih beliau, beliau kena COVID, untung sembuh ya, sehat ya, banyak didoain orang, beda dengan Kabupaten Bogor ya, Bupatinya korupsi, masuk penjara, terus apa, yang dikorupsi, uang apa, uang makam, kuburan, akhirnya beliau mate, ya, yang ditangkap KPK itu beliau, terus ada bawaannya mate, semua, gara-gara, yang dimakan uang makam ya, akhirnya, ya, Alhamdulillah, orang jahat begitu ya, akan dikota saya, nggak ya, oke lanjut, bukan doain yang apa ya, nggak bagus ya, nggak, korupsi itu extra crime ordinary, ya, extra crime ordinary, makanya harus menyesuaikannya, extra, apa ya, extra tools, extra juga, itu ya, seperti KPK, itu extra namanya, tapi sekarang, sangat disayangkan ya, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kerja mereka masih sama, seperti yang lama, oke lanjut, itu efisien, terus efektif, nah efektif itu pencapaian ya, sesuai dengan kebutuhan, jadi, efisien sama efektif ini harus dua, dua sisi mata uang, efisien nggak berguna kalau nggak bisa, ini ya, mencapai tujuan, ya, nggak berguna kalau nggak mencapai tujuan, efektif kalau kemahalan juga nggak bisa ya, kalau masih ada, itu juga nggak bisa ya, oke, sama seperti kalian beli rumah, kira-kira yang cocok buat kalian, anaknya satu, suaminya satu, istrinya satu, keluarga tipe berapa, rumah tipe berapa yang bagus, 500, tipe 500, wow, disitu main bola namanya ya, ternyata pembantunya 10, ya, ada kolam renang, dan lain sebagainya, pertanyaannya, efisien efektif nggak? Ya, dia efisien, disesuaikan dengan pendapatannya, jadi, yang disebut dengan efisien, kalau beli rumah, disesuaikan dengan pendapatan, oke, dia efektif bisa menampung, keluarga bahagia di dalamnya, jadi orang-orang tertampung, tidurnya enak, ya, tempat apanya, fasilitasnya, itu efisien efektif, ketika kita beli rumah, ya, pertama tadi efisien, duitnya ada, ya, efektif, ketika orang-orang yang akan tinggal di sana, nyaman dalamnya, dalam perkembangan sehari-hari, saran saya, adik-adik ya, ketika sudah jadi pegawai, pertama, yang dipikirkan beli rumah, di mana home base-mu ya, karena kalau di perbendaraan, kamu akan mutasinya, ini ya, akan terus mutasi, oke, jadi disiapkan untuk langsung beli home base-nya, di mana, paling bagus home base memang, kalau menurut saya, kalau Indonesia masih, pokotanya di Jakarta, pilih Jabotabek, soalnya mutasi dari manapun, langsung ketemu Jabotabek, yang naik pesawat, bisa, kalau kita seperti saya dulu kan di Pati ya, aduh, repot banget memang, saya dari Jakarta, harus dari Pontianak, ke Jakarta, atau ke Semarang ya, bergantung pesawatnya, kalau kita ini, langsung masuk ke Tangerang, terus tinggal sekeliling sini, enak dia, seperti saya buat sekarang, itu pesan saya untuk kalian, ya, supaya segera beli rumah, yang, yang cocok dah, efektif, efisien, nah sekarang, transparan, tadi sudah dijelaskan, ya, informasi, perhatikan ya, transparan, berbeda dengan, keterbukaan, kalau keterbukaan, keikut sertaan ya, itu artinya terbuka, keikut sertaan, ya, jadi para pihak, yang ikut serta, itulah namanya, keterbukaan, jadi masyarakat, bisa ikut di dalamnya, kalau informasinya, transparan, hanya, infonya, enggak boleh ikut, nah, ada namanya, bersaing, jadi ini, persaingan sehat, ya, kalau orang muda, prinsipnya, selama janur kuning, belum melengkung, masih ada persaingan, gitu ya, mas Raja, tetap semangat ya, selama janur kuning, belum melengkung, tetap semangat, itu kata orang muda, ya, tapi saran saya, jangan begitu juga ya, pakai etika ya, saling, sesama, besakab, ya, antar kota, antar provinsi, dilarang saling mendahului ya, kecuali dia berhenti, tengah jalan nyerah, barulah kita melewatinya ya, gitu, itu pakai etika namanya, kalau udah ada pacarnya orang, jangan lagi, di, di deketin dengan maksud apapun, dengan prinsip, selama belum, itu enggak etika namanya, ya, itu enggak sehat namanya ya, jangan dibiasakan begitu ya, itu enggak bagus, saya kan pernah muda, soalnya ya, dulu, waktu saya muda, ke anak saya juga, saya ajarkan seperti itu ya, anak saya, berusia, 20, tahun 98 sih lahirnya, 299 lahir ya, jadi saya ajari juga begitu, jangan, soalnya banyak fakta, ternyata ada orang tua yang gelap mata, membunuh saingan gitu ya, walaupun enggak banyak, tapi yang tetap harus dijaga, nah, kalian orang muda, kalau kalian sudah tahu apa, jangan melakukan hal-hal yang seperti itu, itu etika ya, jadi kalian anak-anak muda, diajar etika, nah lanjut, jadi bersaing di apa, juga begitu ya, di pengadaan barang jasa, semua punya kesempatan yang sama, jadi yang harus dimunculkan adalah kompetensinya ya, jadi kompetensinya, kemampuannya ya, nanti ketika di karir yang kelihatan nih, walaupun masih ada ini ya, bukan cuma mampu di bidang teknis ya, kalau di karir, di karir itu teknis sama komunikasi sangat diperlukan ya, Anda cerdas tapi tidak bisa kerjasama, podoai ya, tidak bisa dipakai gitu, oke, nah lanjut, karena sudah jam 9, sudah malam, sudah capek, ada namanya Adil, nah ini bukan Ratu Adil ya, ini Adil beneran ya, jadi kita diberi perlakuan yang adil, para pihak itu, para calon-calon penyedia, kita menyebut pelaku usaha ya, kapan dia disebut penyedia, jika sudah tanda tangan kontrak, itu disebut dengan penyedia, tapi selama belum tanda tangan kontrak, namanya pelaku usaha, pelaku usaha bisa perorangan maupun badan usaha ya, oke, lanjut ya, nah ini ada namanya akuntabel, ya akuntabel itu sesuai dengan regulasi, sesuai dengan SOP yang ada, dan dapat dipertanggungjawabkan, jadi ujung dari pekerjaan pengadaan barang jasa, harus akuntabel, ya, jadi ujungnya harus akuntabel, itu yang sangat dibutuhkan, disinilah nanti di akuntabel ini kelihatan dia tindak pidana, administrasi, atau sudah benar, nah kita sekarang saya mengajari banyak, karena saya ada berkensipung di pengadaan barang jasa, saya mengajar rekan-rekan ya, untuk membiasakan diri, sesuai dengan regulasi ya, jadi di Indonesia itu karena sistemnya dikenal dengan civil law, saya dijelaskan ya, karena dikenal dengan civil law, maka orang Indonesia itu terbiasa dengan regulasi, ya, beda dengan jajahan Inggris, common law, kalau jajahan Belanda, civil law, ya, jadi kalau di civil law, undang-undang yang berkuasa, kalau di common law, yang berkuasa itu hakim, yang membuat regulasi ya, nah itu, kalau di Indonesia, saya selalu ajari, semua keuangan negara, pengadaan barang jasa, ada regulasinya, tidak ada yang tidak ya, jadi ketika keuangan negara, tidak ada yang pakai perasaan ya, tidak ada yang pakai perasaan semua, by regulasi, oke, ketika saya memberi ketahan ahli di pengadilan TIPIKOR, ya, menjelaskan tentang keuangan negara, kepada hakim, khususnya ada berhubungan dengan terdakwa, saya dipanggil dari pihak terdakwa, memberi ketahan ahlinya, saya jelaskan regulasi-regulasinya, ya, bukan saya jelaskan perasaan saya, ini nggak pas, nggak ya, saya mengacu ke regulasi semua, nah, kalau saya mengajar, saya berapa, berpendapat ke orang lain, memberikan penjelasan, saya biasanya mengandalkan regulasi, ya, saya nggak bisa ngomong kalau nggak ada regulasi, karena saya pakutas hukum, sudah terbiasa dengan regulasi ya, jadi kita sudah dibiasakan seperti itu, kenapa pakutas hukum begitu ya, jadi hidupnya undang-undang berjalan, ya, saya tuh PMK berjalan, bagi hidup saya ya, dari apapun, sama PMK berjalan, saya membiasakan diri pakai PMK berjalan, jadi di benak saya tuh PMK-PMKnya, banyak ya, dia otomatis saja ya, kalau sudah bicara tentang regulasi, termasuk pengadaan barang jasa, jadi saya perpres berjalan, ya, oke, itu saya lakukan, karena bukan apa-apa, banyak orang bertanya soalnya ya, kalau orang banyak bertanya, terus saya nggak pakai regulasi, kasihan mereka-mereka, mereka-mereka, tidak akan tanya lagi saya, ternyata salah punya beliau, nggak dipakai lagi ya, jadi karena kita sering benar, kita sering menjadi narasumber buat mereka, oke, ya, lanjut, ada namanya etika, etika ada delapan ya, ini, ini banyak yang dilanggar ya, ketahukan etika, ada pembelajaran etika nggak, di kampus, khusus etika? Belum, belum, tapi akan ada mata kuliah etika nggak? Kayaknya di awal-awal ya, nggak ya? Di akhir, Pak. Iya, saya sih nggak tahu ya, karena saya nggak ngajar, nggak tahu deh, tentang, semester 6 katanya, ya, semester 6 nanti ada etika, kata Yocca. oke, oke, nah, ini terakhir ya, tika ada delapan, yang pertama itu, ya, tertib tanggung jawab, maksudnya, melakukan tugas secara tertib, ya, perhatikan tertib, definisinya itu adalah, kamu tahu nggak tertib, kalau kamu sebagai anak mama di rumah, ketika bangun tidur, yang dimaksudkan tertib apa, setelah bangun tidur? Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa, menyok, penikat gigi ya, ya begitu ya, nah, yang benar itu, tertib itu adalah, bangun tidur, bersihkan tempat tidur, bagus, ratakan, itu teorinya begitu, itu yang disebut dengan tertib, kalau saya nggak, karena istri saya, ada yang menolong, saya ya, nanti istri saya yang membuat, merapikan tempat tidurnya, jadi saya minta tolong istri ya, kalau kalian anak muda, jangan begitu toh, kan yang belum punya bojo nggak, harus bersihkan kamar sendiri, itu namanya tertib ya, jadi kalau di kita, tertib itu, dokumentasinya, disusun, disimpan, dan mudah diketemukan ya, jika dibutuhkan, itu namanya tertib, jadi regu apanya, dikerjakan, nah, ketika kita mengerjakan tugas dengan tertib, dan tentu apa yang kita lakukan, harus bertanggung jawab, gentleman ya, ketika kita melakukan itu, tentu yang lain, pasti DRSD lancar, dan tepat tujuan, nah, kita butuh profesional, itu tadi, apa yang saya sebut dengan, sertifikasi ya, nah, kalau penyedia, dia memiliki kompetensi-kompetensi ya, sertifikat-sertifikat mereka juga ada, nah, ada namanya mandiri, bisa mengerjakan sendiri ya, tanpa tergantung kepada orang lain, baik secara teknis, maupun keuangan, ini disebut dengan, mandiri, dan yang terakhir adalah menjaga rahasia, ada yang perlu dirahasiakan ya, yang sifatnya rahasia, ada yang tidak sifatnya rahasia, tidak saling mempengaruhi, biar langsung tidak langsung, berakibat persaingan usaha tidak sehat, orang Indonesia memang begini ya, kalau di Eropa, untuk menjadi penyedia itu, sulit, ya, karena itu berhubungan dengan nama baik, sekali berusaha dengan pemerintah, terus dia tidak kerja dengan baik, seumur hidup, tidak akan bisa dapat pekerjaan formal, kalau di Indonesia belum, kenapa? karena kita belum ada SIN, SIN itu namanya Single Identity Number, walaupun sekarang sedang diusahakan, diusahakan kemana? makanya adik-adik kalau ngurus apapun, pasti yang diminta nomor KTP, nomor kartu keluarga, itu jadi nomor, walaupun belum nomor semuanya, ternyata semua urusan pemerintahan, sekarang diarahkan ke satu data, yaitu nomor KTP ya, mengurus BPJS nomor KTP, menurus SIM KTP, menurut apa, walaupun KTP apanya ya, tapi diusahakan sedang mengarah ke sana, ya, mudah-mudahan berhasil, apa hubungannya? tidak saling mempengaruhi berakhir, persenangan menurut saya tidak sehat ya, nah kalau itu nanti kan bisa ketahuan ya, nanti bisa dilihat, jadi kalau orang Indonesia sudah pakai satu nomor, jadi kemanapun sudah ini ya, jadi ketika ada masalah, tinggal cari nomornya, itu yang terjadi sekarang ini, yang akan dilakukan, dengan teknologi generasi 4, maupun generasi 5, makanya di zaman sekarang sedang dicoba, nanti ujungnya memang manusia, single identity nomornya tinggal ditempel di kepala, atau di tangan, ya, jadi seperti identitas ikan, ikan arwana itu, kalau yang super rep, ada identitasnya ditempel di tubuhnya ya, jadi itu tahu milik siapa ada identitasnya, nah menerima tentang jawab ya, atas segala keputusan, jadi kalau kontrak sudah ditandatangan ini, dilakukan dengan baik ya, nah tidak ada konflik interest ya, diantaranya, jadi konflik interest, nanti kita jelaskan di bawah, apa sih konflik interestnya, nah mencegah pemborosan, atau kebocoran, jadi kita punya detika, punya keharusan untuk menghindari, atau mencegah pemborosan, kalau di pengadaan barang jasa, di khususnya di bagian kita, sebenarnya pemborosan sudah dilakukan, mencegah pemborosan ya, satu, DIPA itu adalah paket, jadi umpamanya angkanya DIPA 200 juta, HPS harga perkiraan sendiri, pasti di bawah, 190, nah ketika dia jadi kontrak, itu bisa 175, atau 160, jadi sudah terjadi penjagaan pemborosan, dengan jalur pengadaan yang tadi ya, umumnya seperti itu, jarang yang tetap-tetap ya, kecuali nanti ada kontrak, kontrak terintegrasi ya, yang di atas kemarin, itu pagunya, pagu ini ya, pagu DIPA, nah menghindari penyalahgunaan, WWNANG, jadi kalau jadi pejabat pelaku, pelaku pengadaan barang jasa, contohnya PPK, pejabat pengadaan itu bisa, menyalahgunaan WWNANG, untuk meminta uang, sangat bisa ya, untuk korupsi, sangat bisa, kalau dia mau, yang sekarang dikaratkan adalah, mental-mental anti korupsi, buat orang Indonesia, ya, nah tidak menerima, menawarkan gratifikasi ya, pertanyaannya, setelah selesai, dua tahun kemudian, bolehkah terima gratifikasi, kalau ketemu dengan penyedianya, ada hubungannya lah, dengan pekerjaan tahun 2020, ternyata dua tahun kemudian, ketemu entah di mana penyedianya, terus penyedianya, memberikan sesuatu kepada beliau, mas bro, kamu sudah tolong saya kemarin, sekarang saya, sudah terlanjur bernazar, saya ingin memberi sesuatu kepada anda, kira-kira, kamu, mona, 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 ah ini mona nih, mona pita, pita, eklesia, ya, sekarang kan tahun 2020, pekerjaannya selesai, kamu jadi PPK, tahun 2022, kamu ketemu di siantar, gitu ya, hei, nona, kamu ternyata sudah besar, gitu ya, ini saya kasih uang sama kamu, karena kamu, sudah tolong saya, kemarin ya, saya sudah bernazar, memberi sesuatu buat anda, kira-kira, kamu nona, mona, mau terima duitnya enggak, enggak, katakan mau, kalau mau, enggak, enggak, gitu, Enggak paham Yakin kamu Yakin Jangan sekarang aja Kamu bilang yakin Besok terima Tidak wak, yakin Yakin ya Bagus kalau yakin Nah itu apakah termasuk gratifikasi Nah dia kan Harusnya kita membantu dia Menepati nazarnya ya Ya kan itu janji kepada Tuhan Kalau saya ketemu Mona Setelah kerjaan selesai ya Ternyata ketemu dengan Mona 2 tahun kemudian Terus dia membawa duitnya ke Mona Mona tidak mau ketanya Berarti kamu Menolak masyarakat orang Bungi itu ya Mona ya Yakin kamu mau baliknya Yakin Pak, jujur Bagus Saya berharap Mentannya begitu ya Sampai kesudahan akhir jaman ya Ya kalau berhubungan dengan si dia tadi Kalau masih berhubungan dengan pekerjaan Memang itu namanya gratifikasi Jangan seperti ada yang di mana ya Di Kalimantan Kalimantan selatan ya Bupati digantikan anaknya jadi Bupati Ternyata dia sudah berhenti jadi Bupati Terus dia rapat PDIP Di salah Di apa namanya Di Denpasar Di Bali Di sana dia ditangkep ya Tapi setelah selang berapa waktu Setelah dia selesai jadi Bupati Ya Sama KPK ditangkep Jadi jadi proyek-proyek perizinan yang lama Baru terakhir diberikan Ya itu Woblog ya Dia mempikir dua tahun kemudian ya Simona juga bisa ditangkap besok-besok ya Kalau mau terima begitu Ya yang tepat jangan diterima ya Tapi harus tegas dong jawabnya No way gitu ya Jangan mikir dulu ini benar-benar ya Enak juga kalau dikasih ya Jangan berpikir ya Sekali bribery tetap bribery ya Sekali gratifikasi tetap gratifikasi Boleh sih kamu terima gratifikasinya Tapi jangan lupa Menyerahkan Mentransfernya ke kas negara Jadi pakai PNPP namanya Priman negara Cuma nanti kalau diperiksa Sama ejen ditanya Benar nih Lu terima seratus juta Benar pak Buktinya apa Kan gitu Kalau dikasih cash report Tapi kalau dikasih transfer Masih lebih mudah Ya ada buktinya Tapi kamu rugi nanti ketika kamu transfer kas negara Ada 6.500 ya Bayarnya Ya oke Saya rasa Sudah selesai belum ya Saya juga belum nih Oh belum Siki lagi Ini pertentangan kepentingan Konflik interest yang dijelaskan disini Ya konflik interest ini Kalau dalam satu perusahaan Yang mengajukan banyak perusahaan Terus mereka ikut tender Atau seleksi yang sama Gak boleh ya Itu samanya Sama aja yang milik sendiri Yang ngelakukan Pasti yang menang mereka juga Itu gak boleh Nah konsultan perencana pengawas Bertindak sebagai pelaksana konstruksi Jadi di konstruksi itu Ada tiga Satu konsultan perencana Itu yang duluan pertama Bekerja Menghasilkan DED Ya Terus yang kedua Baru pelaksana Pekerjaan Ya pelaksana konstruksi Yang ketiga Pengawas Ya Nah ini Konsultan perencana Sama pengawas Sekaligus Jadi pelaksana konstruksi Gak boleh Ya wajar ya Ini melanggar namanya Check and balance ya Masa saya yang gambar Saya yang kerjakan Pasti Aman aja ya Pasti gak ada masalah Kalau saya menggambar Orang lain mengerjakan Saya yang gambar Pasti protes Kalau salah Dalam pekerjaannya Oke Nah ada Namanya Kalau di konstruksi Konsultan Management Apa konstruksi Ya MK Nah MK itu Sama dengan Konsultan pengawas Ya MK Sama dengan Konsultan pengawas Dia menjadi MK Jika pembangunan Konstruksinya Pembangunan Di atas Empat lantai Ya kalau bertingkat Terus di atas 6.000 meter persegi Itu menjadi MK dia Ya Pekerjaan komplek Menjadi MK Bukan Konsultan pengawas Jadi beda ya Beda ruang lingkupnya Kalau ada MK Ya Kalau ada MK Management Konstruksi Yang pertama Diangkat itu Yang di Pengadanya Di bentuk ya Yang harus ditemukan Konsultannya adalah Konsultan Konsultan MK Ya Jadi pengawasnya dulu Dibentuk Setelah pengawas Dibentuk Baru dipilih Konsultan Perancana Hasil konsultan Perancana Dede gambar yang tadi RAB Dan lain sebagainya Itu nanti Dievaluasi Sama MK Ya Itu bedanya Kalau pekerjaannya Biasa ya Kalau pekerjaan Konstruksi Biasa Yang pertama Diangkat konsultan Perencana Menghasilkan gambar Baru diangkat Pelaksana Pekerjaan Baru terakhir Barengan Biasanya Yang pelaksana Pekerjaan Itu pengawas Tetapi Kalau MK Duluan diangkat Baru Perencana Dibuat Baru Pengawas Yang terakhir Ya Jadi itu Perbedaannya Nah Ini Kalau kooperasi Nggak boleh Sebagai PPK Pogja ya Kalau di daerah Di kantor-kantor Yang tanda tangan Apanya Nggak boleh PPK Dia merangkap Sebagai pengurus Makanya Pengurus Kooperasi Harus Non PNS PPK Pogja PPK Langsung Langsung Tidak boleh Mengendalikan Bandung Sahab Penyedia Tanda kutip Dia nggak boleh Tapi kalau Istri Anak Boleh ya Begitu juga Nanti Sepupu Dan lain sebagainya Boleh Ya Ini cuma Pogja PPK Dia sendiri Yang tidak boleh Pegawan negeri Memang nggak boleh Jadi Ini ya Penyedia Boleh jadi Penyedia Kalau minimal Cuti di luar Tanggung negara Atau Pensiun Dini Nah Badan usaha yang mengikuti Tender Seleksi yang sama Terus memiliki Besaran Sahamnya Lebih Daripada 50% Di perusahaan Yang sama Yang dia Mengajukan Contoh ada 5 perusahaan Si A Semua-semua Di 5-5 perusahaan Itu miliki Saham lebih Daripada 50% Mengajukan yang sama Tentu itu Tidak boleh Dianggap Konflik Kepentingan Saya rasa Demikian dulu Adik-adik Ya Hari ini Serinya Karena ini sudah Malam Hampir tanggal 10 Oke Jadi kesimpulannya Besok Saya akan Buat Quiz Nanti dikerjakan Batas waktu Tertentu Terus yang kedua Harus hadir Di ruangan ini Di ruangan Kita Nanti kalau saya Panggil ternyata Tidak ada Berarti Anda Sedang keluar Nah itu jadi Catatan Untuk saya Jangan Lakukan itu Itu risikonya Berat Walaupun kita Work from home Menghargai Sekolah juga Mahal Jangan gara-gara Pembelajaran Barang jasa Anda Tidak Lulus Betapa Sakitnya Hatiku Begitu ya Jadi kalau Kuliah Kuliah yang benar Kan sekarang Kamu malah enak Kuliahnya di rumah Oke Bisa minum Kopi Bisa kemah apa Kalau gak ada Mata pelajaran Bisa Santai ya Jadi ketiga Kuliah Kuliah Jangan dibuat Ketika kuliah Sambil Apa ya Kan kalian bisa sambil Lihat Contohnya seperti sekarang ya Kalian belum tentu Memperhatikan Pembelajarannya Kalian bisa lihat Video Youtube Ya Karena kan ini Dimatikan disini Ya Suaranya Suaranya kan dimatikan Bisa melakukan itu Apapun Bisa kalian kerjakan Yang penting Mukanya ada Ketika saya panggil Kamu ada Di depannya Ya Oke Sepakat ya Nah ini yang terakhir Besok gak ada lagi Yang begituan ya Jadi kalau besok Jadi catatan Buat kamu Yang Tidak hadir Di ruangannya ya Oke Jadi saya rasa demikian Selamat malam Selamat diserahat God bless you ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama Oke Oke An Ac Terima kasih.